Oke, kita lanjut sekarang kita menuju fitur selanjutnya yaitu firewall filter. Firewall filter itu, kita nggak mau ngebahas firewall filter sih, jadi kita ngebahas tentang firewall aja. Oke, tapi disini kali ini gue ngebahasnya firewall filter dulu. Firewall filter digunakan untuk menentukan apakah suatu paket data dapat masuk atau tidak ke dalam sistem router itu sendiri. Tentu berbeda dengan fungsi NAT yang menangani paket yang akan melintasi router. Kalau NAT itu yang akan melintasi router, kalau filter ini yang akan masuk ke router itu sendiri. Mau itu masuk atau dari luar ke dalam, dalam keluar atau dari router ke yang lain gitu. Pokoknya yang melibatkan router itu sendiri. Oke, di firewall filter ini ada 3 chain, ada input, forward, dan output. Input digunakan untuk memproses data paket yang masuk ke dalam router. Kayak misalnya lu nge-ping Google gitu. Eh, sorry, maaf, maksudnya ping ke router gitu. Terus juga ketika lu mengakses Winbox, VVC, Telnet, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan filter chainnya itu input. Contoh, kita bikin rulesnya, IP, IP, firewall, filter, kita add. General, karena kita pengen nge-block biar komputer gue ini gak bisa nge-ping, jadi kita itunya input. Karena kan gak boleh nge-ping ke router nih. Nah, src addressnya berapa? IP gue, kebetulan IP gue dapetnya 172.98.10.6. Protokolnya apa? Protokolnya ICMP. ICMP itu apa? ICMP itu protokol. Nah, di dalam protokol ICMP itu ada, salah satunya ada ping. Seperti itu, nanti kita bahas di share detailnya di video selanjutnya mungkin. Terus, in, interface-nya ke network. Kenapa ke network? Kenapa? Karena disini, gue cuma pengen biar gak bisa nge-ping di port ini aja. Di port... Port network-nya aja gitu. Jadi di router itu kan ada port-nya, ada interface-nya. Gue gak pengen interface network gue nih, yang 172.18.10.6. Gak bisa nge-ping ke gateway-nya gitu. Kita bikin IP, firewall, terus action-nya, kita pilih drop. Apply. Kita tes, kita buka cmd. Nge-ping. Kan gateway-nya 172.168.10.1. Otomatis gak bisa nge-ping. Ini gateway-nya nih. IP address. IP address. Nih. 10.1 kan. Dan dia gak bisa nge-ping. ROT. Nah, disini yang gue bahas. Fire filter-nya input. Tapi ada dua chain nih. Eh, maksudnya ada dua action. Tadi kan drop ya. Sekarang reject. Bedanya apa sih? Kalau drop itu menolak tanpa balasan gitu. Kayak PHP. Tapi kalau reject itu menolak, tapi ada balasannya. Dan balasannya itu palsu gitu. Misalnya gue pilih disini network uncredible gitu. Nah, nanti dia disini ada balasan ya. Kalau tadi kan cuma erotnya tuh. Request timeout. Nah, destination. Seolah-olah client kita gak bisa nge-ping nih destination net uncredible. Padahal emang lagi kita block gitu. Terus. Ini topologinya nih. Tadi gue pengen yang 10.4. Karena disini gue pakenya cuma pake satu laptop dan 10.6. Kita coba selesai satu aja. Biar gak bisa nge-ping. Biar gak bisa buka YouTube. Topologinya seperti ini. Kalau misalnya kita pake. Ada beberapa klien. Kalau tadi kan kita udah berhasil nih. Biar gak bisa nge-ping. Sekarang biar kita gak bisa buka YouTube. Ini kita add lagi. Tinggal ditambahin root-nya. Add. General. Tadi input. Karena kan ping itu kan tujuannya pengennya masuk ke situ kan. Nah, karena ini kita YouTube berarti forward. Kenapa forward? Karena melintasi router gitu. Penjelasannya. Digunakan untuk memproses traffic paket data yang hanya melewati router. Jadi kan kalau tadi kan input itu kan dari klien ke sini ke router. Nah, sekarang dari klien menuju ke internet. Internetnya itu YouTube. Otomatis kan dia harus melewati router dulu. Nah, makanya dia follow apa namanya. Chainnya forward. SSC address-nya. Ini gue nge-blocknya berdasarkan SSC address-nya. Jadi address tertentu aja yang gak boleh connect ke YouTube. Gak boleh searching ke YouTube. Terus tinggal ke action. Drop. Advance-nya. Kontennya YouTube. Gitu aja ya simpel. Kalau misalnya kita pengen block-nya per interface, kita bisa ini. Out interface-nya bisa kita ganti. Ini berdasarkan IP address aja gitu. Apply. Terus misalnya gue buka YouTube. Kan tadi gue buka YouTube disini. Gue tambahin lagi. YouTube. Dia otomatis hanya muter saja nih. Karena itu dia menolak. Tapi gak ada balesannya gitu. Cuma muter terus. Sampai nanti akhirnya kayak ada crash web gitu. Nah, this site can be reset. Nah, seperti itu. Gak bisa. Tapi kalau misalnya kita buka lagi. Kita disable. Dia baru bisa buka YouTube. Yang baru bisa kan. Nah, begitu. Jadi harus dipahami. Oke, segitu aja dulu. Kita ngebahas tentang yang paling sering digunakan. Yang input sama yang forward gitu. Nanti videonya dilanjutin di video selanjutnya. Untuk fitur-fitur yang lainnya. Semoga kalian paham. Terima kasih.